Beliau ditembak di seputaran Bank Papua. Siapa pelaku penembak pengacara senior sekaligus aktivis HAM di Papua Barat, Yance Warinusi, belum diketahui. Kasus ini masih diselidiki aparat Polresta Manokwati. Polisi menduga Yan Warinusi ditembak pelaku menggunakan senjata angin. Perkiraan sementara korban ditembak menggunakan senapan angin, kata Kasat Reskrim Polresta Manokwari AKP Raja Napitupulu kepada wartawan, Kamis 18 Juli 2024. Kalau lihat dari pelurunya, kami duga menggunakan senapan angin, terang dia. Menurut Raja, polisi akan memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di sekitar lokasi penembakan, simpang sanggeng depan ban mandiri, Manokwari. Kami akan berkoordinasi dengan pihak ban karena di ban itu ada CCTV, ujarnya. Kami juga akan memeriksa saksi-saksi yang melihat kejadian itu, imbuhnya. Yance Warinusi merupakan advokat terkenal di Papua Barat. Ia juga seorang aktivis hak asasi manusia. Pada Rabu sore, 17 Juli 2024, sekitar pukul 15 lewat 39 WIT, ia ditembak oleh orang tidak dikenal usai keluar dari ban. Ia terluka di bagian dada dan segera dilarikan ke rumah sakit setempat.